Pemirsa seorang wanita muda terekam CCTV sebuah warung coto di Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat mencuri sebuah ponsel. Dengan santai pelaku berpindah meja untuk menghabiskan pesanannya terlebih dulu lalu meninggalkan lokasi. Inilah rekaman CCTV, aksi seorang wanita saat mencuri ponsel milik salah satu pengunjung yang tertinggal di warung coto dalam perintis keberikan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan cepat pelaku mengambil ponsel yang berada di meja makan meski pegawai warung tengah lalu lalang. Usai kejadian pelaku berpindah ke meja lainnya dan bergegas menghabiskan semangkok coto yang dipesannya sebelum akhirnya dirinya pergi membawa ponsel curian. Berbekal hasil rekaman, unit opsional Polsekta Malandrea meringkus pelaku berinisial SW26 tahun di Kabupaten Sidrap saat tengah dalam perjalanan mudik. Dia dapat petugas pelaku mengaku spontanitas dan tergoda melihat ponsel yang tertinggal. Untuk modus yang dilakukan oleh pelaku yang notabene berjenis kelamin perempuan yaitu dengan masuk ke dalam warung melihat HP yang tergeletak di atas meja sehingga wanita tersebut atau pelaku tersebut mengambil HP tersebut lalu membawa pergi. Kuna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku yang datang ke Kota Makassar untuk mencari pekerjaan ini kini harus menekam. Di sel tahanan Polsekta Malandrea dan di jerat pasal 362 KUHP terkait pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun kurangan penjara. Terima kasih telah menonton!